Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe, supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Sejarah dan Silsila Marga Silaban, dimulai dari Raja Batak Ya teman, ditinjau dari peta Silsila atau Tarombo Marga Silaban pertama kali disandang oleh Borsha Junjungan Ya, yang merupakan putra pertama dari Sihombing Namun pada akhirnya, ada semacam kesepakatan tak tertulis Di antara para keturunan atau pinoparni Borsha Junjungan Ya, bahwa penomoran Silsila atau Tarombo Marga Silaban tidak lagi dimulai dari Borsha Junjungan Namun dari Datu Hal ini disebabkan hilangnya data dan adanya kesimpang siuran Silsila di urutan atas Sehingga Datu Bira atau Silaban Sitiyo, Datu Mangambe atau Silaban Siponjot, dan Datu Guluan dianggap sebagai urutan Silsila pertama Ya teman, pada awalnya nenek moyang Marga Silaban bernama Borsha Junjungan Ia adalah orang pertama yang bermarga Silaban Borsha Junjungan Silaban inilah yang menjadi cikal bakal keturunan marga-marga Silaban yang kita kenal Ditinjau dari peta Sisila Tarombo Bonapasogit Silaban, terdapat beberapa area atau kampung atau huta Yang mayoritas penduduknya adalah Marga Silaban Huta tersebut antara lain adalah Silaban Dolok Sanggul, Bonadolok Sijama Polang, Sijabat, Pangaratusan Parmonangan, Tipang Bakara, dan Sitapean Lintong Nihuta Yang kesemuanya ada di Kabupaten Humbang, Hasudutan, Sumatra Utara Iya teman, desa Dolok Margu merupakan salah satu bagian dari wilayah kecamatan Lintong Nihuta Mengenai nama desa Dolok Margu, nama desa ini berasal dari nama nenek moyang Silaban Setelah mengalami transformasi, desa Silaban disempurnakan lagi menjadi dua desa Yaitu desa Dolok Margu dan desa Siponjot Yang digunakan sebagai nama untuk mengidentifikasi satu kelompok masyarakat Dan suatu kawasan tertentu yang merupakan wilayah kehidupan masyarakat yang bersangkutan di kecamatan Lintong Nihuta Karena desa ini juga begitu luas wilayahnya, maka dibagi dua wilayah desa Ya, kehidupan masyarakat di Dolok Margu bersifat agraris Sehingga pertanian merupakan sumber utama penghasilan bagi masyarakat Tetapi hanya sedikit di antara penduduk yang menekuni pekerjaan lain Sebagai mata pencarian utama Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, buruh tani, pedagang, supir angkot, dan pekerjaan lainnya Walaupun bekerja sebagai pegawai negeri atau swasta Biasanya sepulang dari bekerja mereka pergi ke ladang Karena pada umumnya memiliki tanah pertanian Yang menjadikan sumber penghasilan tambahan Sil sila silaban dari si Raja Batak Si Raja Batak memperanakan Guru Tateyabulan atau Opu Tuan Doli Raja Isumbaon atau Raja Sumba Raja Isumbaon atau Raja Sumba memperanakan Tuan Sorimangaraja Raja Asi-Asi, Sanggar Somalindang Tuan Sorimangaraja memperanakan Sorbadi Julu, Naik Ambaton atau Parna Sorbadi Jaya, Naik Rasaon Sorbadi Banua, Naik Suwanon Sorbadi Banua, Naik Suwanon memperanakan Si Bagot Nipohan, Si Pahit Tua, Si Lahis Sabungan, Raja Oloa, Raja Huta Lima, Raja Sumba, Si Raja Sobu, Si Raja Naik Pos-Pos Raja Sumbaon memperanakan Toga Sihombing, Toga Simakmora Toga Sihombing memperanakan Borsak Junjungan atau Silaban Borsak Sirumonggur atau Lumban Toruan Borsak Mengatasi atau Naibaban Borsak Bimbingan atau Hutasoi Borsak Junjungan atau Silaban memperanakan Opur Ratus Opur Ratus memperanakan Amar Ratus Amar Ratus memperanakan Opur Raja Di Oma Oma Opur Raja Di Oma Oma memperanakan Datu Bira Datu Mangambe Datu Guluan Datu Bira memperanakan Sakar Toba Sakar Toba memperanakan Martiang Omas Tuan Sapulu Martiang Omas memperanakan Opu Tuan Sahalana Batu Sahalana Guru Sotangguon Opu Parluhutan Opu Bonia Opu Tuan Sahalana atau Batu Sahalana memperanakan Opu Baksa Opu Raja Gondang Opu Maruhur Opu Maruhur memperanakan Amar Maruhur Amar Maruhur memperanakan Opu Siruhur Opu Dea Opu Dea memperanakan Opu Sipoltak Opu Sipoltak memperanakan Opu Tiang Opu Raja Hatta Opu Tiang memperanakan Opu Batu Sonat Opu Tumorda Opu Paulus Opu Tumorda memperanakan Opu Marsulam Opu Marsulam memperanakan Opu Manggara Opu Manggara memperanakan Opu Wilson Opu Manosor Opu Unggul Opu Manosor memperanakan Opu Lamhot Opu Lamhot memperanakan Opu Ronaldo Opu Deborah Opu Sarah Amadina Amaburju Opu Deborah memperanakan Amadebora Opu Nah teman Itu tadi adalah Sejarah dan silsilah Warga Silaban Dimulai dari Siraja Batak Jika ada kesalahan Dalam penyampaian Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran Yang membangun Langsung saja Tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak Menjadi cermat Itu penting Terima kasih teman Membivu Terima kasih teman Terima kasih teman Terima kasih telah menonton!